Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Legenda Gunung Rinjani Dahulu kala, tak jauh dari pelabuhan lembar, terdapat sebuah kerajaan Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Datu Tuan Hmm Di kerajaan tersebut, Datu Tuan menghabiskan waktunya bersama sang permaisuri yang cantik bernama Dewi Mas Suamiku, mari minum teh bersama, selagi hangat Ah iya, terima kasih istriku Suamiku, kau nampak murung belakangan ini Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu? Huh, istriku, ini sungguh berat bagiku untuk mengatakannya padamu Katakan saja suamiku, siapa tahu aku bisa mengurangi beban pikiranmu Sebelumnya, aku minta maaf istriku Seperti yang kau ketahui, kita telah lama berumah tangga Namun, tak jual diberi momongan Sementara, aku kian tua Kita perlu penerus untuk membawa kerajaan ini agar tetap makmur Oleh karena itu, aku meminta izinmu supaya aku diperbolehkan menikah lagi untuk memperoleh keturunan Sungguh keputusan yang berat Namun, jika demi negeri ini, aku harus ikhlas atas keputusan yang diambil olehmu selaku raja Tentunya, engkau telah memikirkan ini matang-matang Aku harus mendukungmu Terima kasih istriku Aku akan tetap memperhatikanmu Kasih dan sayangku padamu tak akan berubah Iya, suamiku Setelah mendapatkan persetujuan dari istrinya Datu Tuan melangsungkan pernikahan Datu Tuan memperistri seorang putri dari Patih Aur Yang bernama Sunggar Tutul Hari demi hari mereka lalui bersama Lambat laun, perhatian Datu Tuan kepada Dewi Mas semakin berkurang Sekalipun perhatian Datu Tuan semakin tercurah kepada Sunggar Tutul Namun Dewi Mas tetap bersikap sabar Ia tetap mendoakan suaminya dan semuanya agar tetap sejahtera Hingga sebuah kabar mengejutkan terjadi Dewi Mas tiba-tiba digabarkan hamil Dewi Mas tentu merasa senang Karena penantiannya selama ini telah terwujud Akan tetapi Tidak semuanya merasa senang mendengar kabar kehamilan Dewi Mas Adalah Sunggar Tutul Sang istri muda Datu Tuan Uh, ini tidak bisa dibiarkan Perhatian Raja hanyalah untukku seorang Sunggar Tutul segera menemui suaminya tersebut Untuk membujuknya agar Dewi Mas tersingkir Suamiku, tidakkah kau merasa janggal? Dewi Mas tiba-tiba hamil Tentu ini bukan berita bagus untuk disebarkan kepada rakyat Hmm, kau ada benarnya juga? Datu Tuan terhasut oleh perkataan Sunggar Tutul Ia pun mengusir Dewi Mas keluar istana Dewi Mas akhirnya diasingkan di sebuah gili atau pulau Diantar oleh pengiringnya Dewi Mas tentu merasa sedih Ia tinggal di sebuah pulau kecil yang tak berpenghuni Di pulau tersebut Dewi Mas mencoba bertahan hidup Dengan memanfaatkan tanaman sayur yang ada Hari terus berlalu Hingga pada suatu ketika Sebuah kapal berlabuh di gili tersebut Nahkoda dan awak kapal pun turun Ia pun kaget bertemu dengan Dewi Mas Ia disambut baik oleh Dewi Mas Aku tak menyangka ada orang di pulau ini Terlebih dia adalah seorang wanita hamil Namaku Dewi Mas Tuan Nakoda Aku telah berhari-hari tinggal di sini Sebenarnya apa yang membuatmu bisa sampai Di tempat asing seperti ini Dewi Mas pun mulai menceritakan semuanya kepada Nahkoda Dewi Mas juga meminta Nahkoda Untuk bersedia mengantarkannya ke pulau Bali Sungguh malang nasibmu Aku turut prihatin Aku akan membantumu ke pulau Bali Kebetulan aku sedang menuju ke sana Akhirnya Nahkoda mengantarkan Dewi Mas Untuk keluar dari pulau tersebut Menuju ke Bali Di Bali Dewi Mas tinggal di sebuah gubuk kecil Waktu terus berlalu Hingga datanglah masa kelahiran Dewi Mas Dewi Mas melahirkan bayi kembar Laki-laki dan perempuan Yang laki-laki dilahirkan bersama sebilah keris Ia diberi nama Radenuna Putra Janjak Sedangkan yang perempuan melahir bersama sebuah anak panah Ia diberi nama Dewi Rinjani Waktu terus bergulir secara cepat Tak terasa kedua bayi kembar tersebut Tumbuh menjadi seorang pria yang gagah Dan wanita yang anggun Suatu ketika Radenuna Putra Janjak Ingin mengetahui dirinya lebih dalam Ibu Bolehkah aku bertanya suatu hal? Tentu saja anakku Apakah yang hendak kau tanyakan? Sebenarnya siapakah ayahku itu? Kenapa Aku dan Dewi Rinjani Terlahir tanpa ayah? Mendengar itu Dewi Mas pun sedikit terkejut Dewi Mas menceritakan Semua kisahnya kepada putranya tersebut Mendengar cerita ibunya Radenuna merasa tak percaya Sekaligus marah Ini tidak bisa dibiarkan Ibu berhak mendapatkan kebahagiaan Aku harus menemui ayah Tenangkanlah diri munak Ibu Ijinkan aku untuk menyebrang menemui ayah Ibu merestui kepergian munak Pesan ibu Berhati-hatilah selama perjalanan Jaga sikapmu Berhari-hari Radenuna mengarungi lautan Demi bertemu dengan ayahnya Datu Tuan Setelah sekian lama Akhirnya Radenuna pun menapakkan kakinya Di pelabuhan lembar Radenuna mulai menyusuri daerah itu Mencari pusat kerajaan Datu Tuan Hingga Ia akhirnya tiba di kerajaan Datu Tuan Permisi pengawal Aku hendak bertemu dengan Datu Tuan Siapa kau? Apa urusanmu mau bertemu dengan Baginda Raja? Mohon maaf Tuanku Aku belum bisa mengatakannya Hingga bertemu dengan Datu Tuan Sombong sekali kau Raja tidak bisa ditemui semaumu Pertarungan antara Radenuna dan pengawal kerajaan pun Tak terelakkan Pertarungan sungguh berlangsung sengit Namun Kesaktian Radenuna ternyata Tidak sebanding dengan pengawal Semua pengawal kerajaan Berhasil dikalahkan Radenuna Pertempuran itu pun terdengar di telinga Datu Tuan Ia segera turun tangan Untuk mengatasi keributan itu Namun Ketika hendak melawan Radenuna Sebuah kejadian aneh terjadi Tiba-tiba Terdengar suara dari angkasa Datu Tuan Datu Tuan Siapa itu? Siapa di sana? Keluarlah Hentikan langkahmu Janganlah bertarung dengannya Jangan bertarung dengan anakmu sendiri Anakku Anakku Jangan-jangan kau Siapakah namamu anak muda? Siapakah ibumu? Perkenalkan Nama hamba adalah Radenuna Putra Janja Putra dari seorang ibu yang bernama Dewi Mas Oh anakku Maafkan ayahmu yang tak mengenalimu Dimanakah ibumu? Apakah ia baik-baik saja? Beliau baik-baik saja ayah Akhirnya Datu Tuan pun menjemput istrinya Dewi Mas Untuk kembali ke istana Sekembalinya ke istana kerajaan Dewi Mas tidak menaruh dendam pada sanggar tutul Mereka hidup damai Beberapa tahun kemudian Radenuna Kian bertambah dewasa Ia menggantikan Datu Tuan sebagai raja Sementara itu Datu Tuan yang makin tua Nampak semakin bijaksana Dewi Rinjani sering menemani ayahnya tersebut Hingga suatu hari Datu Tuan mengajak putrinya tersebut Untuk bertapa di gunung Datu Tuan bertapa dengan sungguh-sungguh dan khusyuk Begitu pula dengan Dewi Rinjani Ia sungguh khusyuk dalam berdoa Memohon kepada sang kuasa Agar diberikan ketentraman Dan kesejahteraan Untuk semua rakyat kerajaannya Ternyata Para jin mengetahui Kehusyukan doa Dewi Rinjani Maka ia pun Diangkat sebagai ratu Oleh para jin Dan terus tinggal di gunung tersebut Gunung itu Kini biasa dikenal Sebagai Gunung Rinjani Gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia Gunung ini Juga menjadi gunung berapi terindah Yang berada di Lombok Tepatnya gunung ini Berada di bawah empat kabupaten Yaitu Lombok Timur Lombok Tengah Lombok Barat Dan Lombok Utara Pesan dari cerita ini adalah Selalu bersikap sabar Dan ikhlas Halo teman-teman Dan kakak-kakak semua Pengen bisa bikin komik Game Dan animasi seperti Riri Ikuti pelatihannya di Game Lab aja Kunjungi website kami Di www.gamelab.id Slash Kelaskreator Dijamin gampang Siapa aja bisa Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.